Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang gue mau terserang di Ruko Daerah Kemang Itu kejadiannya sekitar jam 9 malam lah Ya dulu gue baru pindah kantor di daerah Kemang di Ruko gitu Jam 9 malam pas itu ada tamunya si bos 4 orang Nah pas jam setengah 9 mereka pulang gue bukain bager tuh Terus gue mereka pulang bager gue kembok Terus gue masuk gak lama kemudian tetangga sebuah gue ngetok pintu Pas gue bukain dia bareng satu orang yang kayak banci-banci gitu Kayak bawa boneka gitu di tasnya dia Temen gue bilang dia minta dibukain bager katanya mau pulang Yaudah disitu karena gue udah gak takut sama namanya banci ya Langsung aja gue bukain Cuman pas habis gue bukain setelah dia pulang Gue nanya sama temen gue Itu kok gue yang harus bukain kan lu juga pegang kunci Kata temen gue dia tamu dari kantor gue Tamunya si bos yang mau pulang Nah padahal tamunya si bos udah boleh pulang semua Terus temen gue cerita-cerita emang agak aneh sih itu banci yang Tiba-tiba masuk pengen liat lukisan yang bilangin dari kantor gue Dan sempet kasih nasihat suatu mandi bakal caranya Katanya gelapin lukisannya Habis itu minta pulang dan minta dibukain dari kantor gue Cuma setelah gue cek sama si bos di atas ternyata Gak ada temennya yang kayak banci gitu Cowok semua temennya Nah itu banci gue gak tau masuknya dari mana Posisinya bager digembok Di kantor gue itu emang katanya sih dikenal agak angker ya Kata warga sekitar Dulu katanya bekas cewek diperkosa terus dibunuh Pas dibelakangnya persis Jadi emang banyak kejadian kayak Dulu gue pernah jam 1 malam Itu habis kerja terus gue ke toilet Lewat ruang finance terus gue liat ada cewek Gw kira tuh orang finance gue pertamanya gue itu Tapi setelah bisku dari kamar mandi Glewat lagi Terus gue mikir jam 1 malam tuh gak mungkin Orang finance sebelum bulang Gue cek lagi Wintip lagi udah gak ada Nah ya waktu di rooftop tuh juga agak serem sih katanya Kalau kata orang-orang yang bisa ngeliat Itu tuh tempat gumpulnya setan-setan yang di Jakarta Selatan Dulu pernah kejadian waktu temen gue yang disebelah tetangga sih di rooftop Kan kita rooftopnya barengan cuma dibatas tembok gitu Dia lagi mau foto-foto rugi saja ya Terus abis temennya mau foto itu Sempet di kameranya ada 2 orang anak kecil yang lagi main-main Dia sempet nahan gak jepret kamera dulu Karena masih ada anak kecil Tapi setelah anak kecil tuh pergi Dia jepret Terus gak lama kemudian tangga gue tuh naik Nemuin si kameramen itu Terus waktu kameramen nanya Itu anak siapa yang main-main di atas Temen gue bingung Soalnya disitu gak ada anak kecil sama sekali Cuman pas di kamera liat Ada 2 orang anak yang lagi main-main